halo halo teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini Om Rep datang lagi nih Om Repnya nih kita mau ganti oli aja tapi pakai flashing satu kali pakai oli flashing Nah Om Rep pakai oli g-force Zeta di 530 fully sintetiknya pastikan 530 fully sintetik ya epinya yang paling baru sih SN tapi enggak tahu yang paling baru lagi ada enggak tuh selain SN nah terus ini Om Rep beli oli flashing tapi ini ini botol bekas aja nih dia tiga liter jadi nanti oli lama kita keluarin terus oliflasnya kita masukin kita nyalain Idol 5-5 menit lah cukup terus kita keluarkan terus ganti filter oli teralunya pakai mandu dipakai kunci 66 setengah kalau mandu Nah setelah itu baru masukin ini oli yang bagusnya Oke sekarang pertama kita keluarkan dulu oli yang lama Oke Oh keren banget nah ini saya pakai alat kayak gitu tuh dia ada magnetnya di ujungnya fleksibel terus kita putar nah ini karena mobilnya omrap itu gak ada engine covernya jadi bisa tuh begitu gampang pakai alat itu jadi waktu bautnya kebuka tangan kita gak kena oli sama sekali ya tapi kalau pakai engine cover ya engine covernya harus dilepas sih repotnya ini kita udah ngetap oli yang lama nah habis ini bautnya dipasang lagi kita masukin yang oli flushing kita masukin 3 liter aja udah cukup buat ngeflush dinyalain 5 menit oke oke ini kita kencangkan dulu baut tap olinya ya sebelum kita isi oli flushingnya oke nah setelah kita kencangkan tadi baut tap olinya kita masukkan 3 liter oli flushing ini oli ini mirip seperti video saya saya yang waktu itu flushing 2 kali itu nah omrap belinya sama di toko yang sama tapi karena cuma beli 3 liter jadi pakai kemasan botol bekas tuh warna olinya bening kan ini oli baru dan memang khusus buat flushing oke ini kita masukkan 3 liter habis itu kita nyalakan sekitar 5 menit oke oh iya tutup olinya jangan lupa dipasang dulu oke habis ini kita nyalakan mesinnya oke ini kita udah nyalakan lebih kurang 5 menit kita matikan mesinnya oke tunggu dingin bentar habis itu kita tap lagi terus kita copot filter olinya dulu disitu kita pasang filter oli baru olinya kita pasang oke oke setelah itu kita tap lagi oli flushing tadi yang udah kita nyalakan mesinnya sekitar 5 menit kita tap lagi ya oke oke sembari nunggu oli flushingnya ditap sampai bersih ini kita buka filter olinya ya pakai kunci mangkok 66,5 nah setelah pakai kunci terus buka pakai tangan jangan lupa di bawahnya dikasih tampungan oli biasanya ada yang masih netes tuh dari filter olinya oke setelah ini kita pasang baut tapnya ini kita sisil nutik dulu kita pasang oke ini sebelum kita pasang yang baru biasa kita olesin oli baru dulu di sekitar sporingnya kipos 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 oke olesin oli nah now Hai nah itu kita pasang Oke sebelum kita pasang filter olinya kita lap dulu ya bagian dalamnya yaitu permukaan yang nempel di filter oli itu kita lap dulu sampai bersih baru kita pasang filter olinya Oke setelah tadi kita bersihkan permukaan yang nempel di filter oli sekarang kita pasang filter olinya nah ini kita pasang kita pencangkan pakai tangan dulu ya misalkan tangannya keset atau dikasih gombal kasih kain tuh kalau enggak pakai sarung tangan Nah kita kencangkan sekuat tangan kita set gitu sampai nggak bisa bergerak Oke nah setelah itu baru nanti pakai kunci mangkoknya kunci mangkuknya kencangan cuma seperempat lah seperempat gerakan gitu set Nah itu aja jangan terlalu kencang sama juga oke oke kalau enggak mencenginnya pakai mangkoknya aja mangkoknya dimasukin ke filter oli terus kita kencangan pakai tangan dulu ya disitu nah ini setelah tadi kencangan pakai tangan saya sekarang pakai handlenya Oke tinggal ya seperempat lah seperempat set set gitu ya Oke setelah itu kita kita isi olinya sekitar 3 liter 700 mili habis itu dicek lah di levelnya ya di level olinya Oke nah kemudian di posisi tadi setelah kita isi tiga sekitar 3 liter 700 kalau belum yakin kita cek di dipsticknya nah di dipsticknya spin itu kan ada kayak garis-garis titik tiga garis-garis ya nah titik maksimalnya itu adalah yang di garis-garis itu bukan di titik tiganya Oke setelah sudah pas tinggal kita tutup 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 olinya yang tutup pengisian olinya itu ya Oke setelah ini kita reset oli live-nya pakai thinkscan oke ini tampilan menu thinkscan nya ya jadi di alat thinkscan nya itu udah ada screen recordernya seperti itu ya Hai seperti itu ya di reset oil Hai nah ini kita pilih Hai cm switchnya on Atau Oke terus software reset komitik scan Hai nah tuh tadi kebaca eh oil life remaining yang sebelumnya 24% ya Nah ini kita ubah jadi 100 jadi kita ketik manual 100% gitu tinggal klik Oke oil reset Oke sudah komplit terima kasih hai hai hai